Oke Sekarang kita akan lanjutkan Pembahasan track cepat Dalam mengerjakan soal-soal TPS Maupun soal TPA Nah begini soalnya Nilai dari 1 per 100 Dikali 101 Ditambah 1 Dibagi 101 kali 102 Ditambah 1 per 102 kali 103 Ditambah 1 per 103 adalah Nah Nanti apabila menemukan soal Yang tipenya itu seperti ini Yang dimana Pembilangnya itu 1 Semua gitu ya Kemudian si penyebutnya itu Ini 100, ini 101 Atau ini ada kakak ya Misalkan 1 per 2 kali 3 Ditambah 1 per 3 kali 4 Dan seterusnya gitu ya Nah kalau yang modelnya begini ini Dan di ujung ini Di ujungnya ini Yang 100 per 103 ini Itu merupakan penyebutnya itu Yang lebih tinggi daripada suku sebelumnya Misalkan ini kan Kayak ini kan ini 1 per 102 dikali 103 kan Maka yang disini Maka yang disininya nanti ini 103 103 doang Enggak ada 104 nya gitu Sampai disini gitu Sampai disini Nah kalau modelnya begini Maka ini jawabannya nanti adalah 1 per 100 Ambil penyebut yang paling kecil Jadi jawabannya Untuk soal ini adalah 1 per 100 Jawabannya adalah 1 Nah Kalau kalian mau coba ini nanti silahkan Ini uji ini 1 per 2 kali 3 Ditambah 1 per 3 kali 4 Ditambah 1 per 4 kali 5 Ditambah 1 per 5 Ini haruslah jawabannya nanti adalah 1 per 2 Silahkan nanti teman-teman buktikan Ini benar atau tidak Kalau salah maka Kalau yang ini salah Maka yang Ini gak berlaku ya 1 per 100 Per 100 Ini gak berlaku Oke Sekarang kita lanjut soalnya Jika kita tahu X itu adalah 1 per 92 Dikurangi 1 per 98 Dan Y itu sama dengan 1 per 94 Dikurangi 1 per 96 Maka hubungan X dan Y Nanti kayak gimana Oke ini gampang banget nih Tinggal lihat penyebutnya doang Ini kan untuk X Itu kan 92 dan 98 kan Oke kita lihat sekarang Dari 92 ke 98 Itu selisihnya berapa Selisihnya kira-kira 6 ya kan Kemudian dari 94 ke 96 Itu selisihnya berapa 2 kan Nah sekarang lihat selisih mana yang lebih besar Ternyata selisih untuk X Lebih besar daripada Y Jadi ini gak bisa disimpulkan bahwa X itu lebih besar daripada Y Oke Gampang banget kan Kita lihat soal berikutnya Nilai dari 26 per 99 Ditambah 3 9 per 81 Ditambah 14 per 76 Ditambah 12 per 87 Adalah berapa Ini cara menghitungnya Ini kan agak rumit ya Tapi Tapi sebetulnya mudah Coba disini lihat nih Ini kan 26 nih Ini per 99 Ini sebetulnya dapat kita modifikasi Menjadi 25 per 100 kan Yang di atas kita kurangi 1 Yang di bawah kita tambah 1 Kita istilah pembulatan begitu ya Ditambah 39 per 81 Itu dapat dibentuk Yang di atas kita tambah 1 Jadi 40 Yang di bawah kita kurangi 1 Jadi 80 Kemudian Ini 14 per 76 itu Sama Ini 15 per 75 Ditambah lagi 12 per 87 12 per 87 itu Bisa dibuat 11 per 88 Jadi ini sama dengan 25 per 100 Itu kan 1 per 4 1 per 4 itu Adalah 0,25 Kan 40 per 8 Itu kan setengah Setengah itu 0,5 Kan Kenapa? Karena ini kan desimal bentuknya Makanya kita ubah Desimal aja Kemudian 15 per 75 Itu kan 1 per 5 kan 1 per 5 itu berapa? 0,0,2 kan Iya gak sih? Iya kan? Kemudian ditambah 11 per 8 Itu kan 1 per 8 1 per 8 itu Kira-kira berapa? 1 per 8 0,125 kan ya Oke jadi ini Jawabannya 0,125 Sehingga kita punya 0,25 Tambah 0,5 Itu kan 0,75 Ditambah 0,2 Itu berapa? 0,77 gitu Tambah 125 gitu Ini tadi berapa? 0, Oh sorry 0,25 Tambah 0,5 Itu 0,75 Kemudian 0,2 Ditambah 0,125 Ini adalah 0,325 Jadi ini Ini berapa ini? Kalau ditambah ini 1,5 Ini 5 10 91 Apa namanya? Eh sorry Ini 5 Ini kemudian 9 Ini harus susun dulu nih Sorry 0,75 Ditambah 0,325 Tambah 0 Ini 5 Ini 7 Ini 0 1,075 Sorry Oke jadi jawabannya adalah 1,075 Tapi ini kan pendekatan ini kan? Nah karena ini pendekatan Maka Yang paling dekat dari 1,075 Yang mana? Alpha kan? Yaudah berarti Jawabannya adalah Alpha Oke Nanti silahkan teman-teman Cek pakai kalkulator Benar gak ini Jawabannya Kemudian Soal berikutnya adalah Hasil dari 1 x 2 x 3 Ditambah 2 x 3 x 4 Ini berurutan Terus ini 3 x 4 x 5 Dan terusnya Sampai 12, 13, 14 Ini kalau misalkan Teman-teman Menemukan soal Yang kayak begini Ini Ini untuk N x N plus 1 Dikali N plus 2 Kemudian ini Ditambah N plus 1 Dikali N plus 2 Dikali N plus 3 Dan seterusnya Kalau modelnya Kalau modelnya kayak gini Ini yang diambil Adalah yang akhir doang Akhirnya doang Oke Jadi yang diambil Jadi yang diambil adalah 12 x 13 x 14 Ditambah X 15 Tambah suku berikutnya Dibagi berapa Banyaknya Banyaknya berapa Ada 4 angka kan Ada 12 x 13 x 15 4 angka Jadi ini Ini kita selesaiin 12 x 4 Ini kan bisa dicoret Ini sisanya 3 Jadi ini Sama dengan 3 x 13 Berapa 39 kan Oke Ini 14 x 15 Ya udah Ini kaliin aja 14 x 15 Ya kan Itu berapa Itu 140 Ditambah 5 4 20 5 1 5 70 kan Oke Berarti ini Menjadi 210 Oke Ini berarti 39 Dikali 210 Sekarang Ini 210 Dikali 39 Oke Tinggi di 3 32 6 Oke Tambah 0 2 Ya kan Tambah Nanti Ini 9 9 1 9 9 9 2 8 Plus Oke Ini 0 9 Ada 90 Di ujung Cuman Bravo Sama Charlie Oke Los berarti Hitungnya 3 tambah 8 Berapa 11 Oke Yang ada 190 Jawabannya adalah Berapa Silahkan Nanti teman-teman Lanjutkan Hitung ya Yang jelas Ini akan Jawabannya adalah Berapa Oke Sekarang kita Next Ke soal berikutnya Hasil dari Hasil dari 1 x 2 x 2 x 2 x 3 Ditambah 2 x 2 x 3 x 4 Dan seterusnya Ini sampai 4 x 2 x 5 x 6 Sebenarnya ini sama aja Kayak yang tadi ya Ini kan sama aja dengan 1 x 2 x 3 Ditambah 2 x 3 x 4 Ditambah 3 x 4 x 5 Ditambah 4 x 5 x 6 Sedangkan ini ada Angka 2 nih Yang selalu muncul Oke Lihat gak Nah ini Selalu ada muncul Angka 2 Ini kan udah Ya udah Kalikan 2 aja Ya kan Semuanya ada 2 kan Jadi yang ini Dihitung kayak gimana Ini yang ditung Kayak yang tadi 4 x 5 x 6 x 7 Dibagi ada berapa Banyak angka Ada 4 angka Ya kan Oke Jadi ini coret Cat Nah berarti ini Sisa 5 x 6 x 7 6 x 7 Itu 42 Kali 5 Ini berapa 5 x 42 berapa Eh jangan lupa Ini kali kali 2 juga nih Berarti 2 x 5 10 Berarti 42 x 10 420 Jawabannya adalah Charlie Kan gampang banget nih Ini sebenarnya kalau teman-teman Gak Gak menjelaskan Ini udah Udah selesai 10 menit itu udah Panjangan banget Lamaan banget gitu ya Nah sekarang soalnya begini Hasil dari 1 Tambah 1 Tambah 2 Tambah 1 Tambah 2 Tambah 3 Tambah Seterusnya sampai 1 Tambah 2 Tambah 3 Sampai 10 Gitu kan Nah Ini kan Dapat kita lihat Ini kan sampai Sampai penjumlahan Sampai 10 kan Maksudnya Ada 10 Suku gitu Misalkan ini suku pertama Ini suku keduanya Ini suku ketiganya Maka ini akan menjadi Suku ke 10 Nah Kalau suku ke 10 Kita bagi 2 Itu sebetulnya Akan menjadi 55 kan Jadi artinya Angkanya akan berulang Sampai 5 kali Coba kita check Coba Dari 10 suku ini Ada berapa angka 1 10 kan Yaudah berarti 10 angka 1 Oke Ditambah Ada berapa suku Ada berapa suku Ada berapa angka 2 Kan ada 9 kan Ada 9 Angka 2 Ditambah Ada berapa angka 3 Ada 8 Angka 3 Ditambah Ada berapa angka 4 Ada berapa angka 4 Ada 7 kan 7 angka 4 Terus Angka 5 nya ada berapa Ada 6 Angka 5 Karena ini ada 10 suku Maka ini kita cukupkan sampai 5 Kita cukupkan sampai 5 Dan ini kita kali 2 Iya kan Sebetulnya Ini merupakan Kalau misalkan Garis Dipotong Huma besar Kemudian di Nah itu Maksudnya dikali 2 Jadi ini berapa jumlahnya 10 kali 1 Berapa 10 Tambah 2 kali 9 18 Tambah 3 kali 8 24 Tambah 7 kali 4 28 Kemudian 6 kali 5 30 kan Dan ini dikali 2 Oke Dikali 2 10 tambah 18 Berapa 10 tambah 18 28 Oke 24 Tambah 28 Itu adalah 52 Tambah 30 Oke Kemudian 28 Tambah 52 Tambah 30 Berapa Ini aja Menjadi 28 Tambah 52 70 80 Tambah 30 Itu 110 Ternyata Dikali 2 Berapa 220 Ya kan Jadi jawabannya adalah Delta Oke Gampang banget Nah Kita lihat nih Berikut soalnya Nilai dari 0,0765 Kuadrat Ini kelihatannya Sangat-sangat rumit Tapi sebetulnya Ini sangat-sangat mudah Coba cek Ini ada berapa angka Di belakang Koma Ada 4 kan ya Ini ada 4 angka Di belakang 4 angka Di belakang koma Kalau 4 angka Di belakang koma Ini kita Kuadratkan Maka akan Menjadi Maka akan Menjadi 8 Angka Di belakang Jadi 8 angka Di belakang koma Hitung nih Opsinya Mana yang membuat 8 angka Di belakang koma Coba Untuk Alpha 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Jawabannya adalah Alpha Yang berapa mana Berapa angka Coba lihat 1 2 3 4 5 6 7 kan Oleh Oleh Ini salah Kayaknya yang Cari juga Kelebihan nih 0 nya 33 5 85 6 Ada 9 Angka Ini kelebihan Kemudian yang ini 1 2 3 4 5 6 Ini kekurangan Ini coba lihat Yang E 1 2 3 4 5 6 Ini kekurangan Juga Jadi yang betul Adalah Alpha Nah bagaimana Kalau misalkan Semua Opsinya itu 8 angka Semua di belakang koma Yaudah Kalian harus hitung Dengan pasti Ini berapa Tapi kayaknya Gak mungkin Soalnya begitu Pasti yang kayak Begini Yang kayak Keluar Nah Sahabat semua Sekian dulu Pembahasan kita Sampai ketemu Di pembahasan berikutnya Sekian Terima kasih Dan Salam Matematika Terima kasih